Intro Masalah harta bukan masalah gampang Seorang itu tak biat manusia cinta pada harta Lalu dia diuji oleh Allah Ta'ala Dia napa? Menginfakkan harta itu Tidak mudah Hatinya di satu sisi hatinya cinta pada harta Di sisi lain diuji oleh Allah Untuk dia infakkan harta yang dicindai Makanya kata Nabi SAW As-sodaqotu burhan Kata beliau Sedekah itu adalah bukti Burhan Para ulama mengatakan bukti apa? Bukti kebenaran iman seseorang Ya Dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu yang dia menginfakkan harta Karena harta sesuatu yang merhub Dalam nafsu Mahbub dalam nafsu Sesuatu yang dicindai oleh jiwa ini Jangan bukan orang yang waras Orang yang gila kalau melihat uang Hilang-hilangnya Jika dikasih duit mau Dia oh ya mau Ablek orang yang waras Tetapi harta apabila tidak bisa dikendalikan Orang yang punya harta Kalau tidak bisa mengendalikan dirinya Harta ini bisa Akan menghancurkan orang ini Karena dia Bisa menyalahgunakan harta tersebut Namun apabila harta itu yang dimiliki oleh seorang Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya Dia bisa membimbing dirinya Dan kufir dari Allah Azza wa Jalla Untuk membelanjakan harta itu Maka Itulah Satu nikmat ke dunia yang besar Yang Allah berikan kepada Hamba yang Allah kehendaki Dhalika fatlullah Yurtihimayasya Itu betul-betul merupakan ke dunia Allah Yang Allah berikan kepada Siapa yang dikehendakinya Dan dalam latihan Dalam berupaya untuk Meninfakkan harta Ini memerlukan pembiasaan Dan perlawanan kepada hawa nafsun Harus Yang ketiga Harus ada keyakinan Tiga hal penting dalam hal Untuk memperbaiki diri kita Agar tidak menjadi orang yang pelit Pertama itu ada pembiasaan diri Membiasakan untuk memberi infak Walaupun sedikit Biasakan diri itu Ya Sebab mana Nabi SAW mengajarkan pada kita Untuk membimbing anak sholat Sejak usia tujuh tahun Itu hanya faktor pembiasaan Tidak ada kewajiban bagi anak itu Ya Kecuali setelah dia balik Tetapi mengapa disuruh kita Memberintahkan anak untuk Untuk sholat di saat usia tujuh tahun Untuk pembiasaan Ya Maka seorang pun kalau dia ingin Membiasakan dirinya itu Hilang dari pelit Biasakan untuk memberi infak Walaupun sedikit Ya Kemudian yang kedua Adalah melawan hawa nafsunya Ya Melawan hawa nafsunya Karena kadang-kadang orang itu Mengikuti hawa nafsunya Ya Dia ingin menginfak Tapi hawa nafsunya Jangan Dibisik oleh syaitan Kamu ini bakal Kurang artamu Ya Dan ingat Ini untuk masa depanmu Jadi dirayu oleh syaitan Bagaimana orang ini Untuk tidak meninfakkan hartanya Dia mengatakan Masa depanmu masih panjang Kamu butuh duit Kamu butuh anggaran hidup Bagaimana kalau kamu sakit Di kemudian hari Siapa membiayai kamu Subhanallah Nah ini harus seorang melawan Bisikan-bisikan itu Ya Yang ketiga Yang ketiga Harus ada keyakinan dalam dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Harta yang dia infakkan Tidak mungkin sia-sia Dan pasti akan digantikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ya Tidak di dunia Tidak di akhirat Dan harus yakin Apa yang disabdakan oleh Nabi wa sallam Bahwa Tidak akan Kurang Harta itu Karena sedekah Ya Tidak akan berkurang Harta itu Karena sedekah Harus diakini Kalau kita ragu Dia bakal keluar duit itu Atau harta itu Terus disimpan Ya Tiap hari lihat Susunan duitnya Subhanallah Dia bakal diinfakkan Dibelanjakan Pasti akan bertahan Bertambah Jadi memerlukan keyakinan Pada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Pada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Pada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih Pada Allah subhanahu wa ta'ala